Ini yang saya ganti kayak jeruk, Kak. Bisa kelihatan nggak? Nah, kartu-kartu yang dipakai itu, kalau saya bisa dijelaskan ke saya, itu kalau nggak salah dia pakai itu ya, pakai semacam QR ya, yang di samping itu. Soalnya gini, saya sempat dapat surprise juga yang model kartu begitu, tapi yang di saya itu tentang dinosaurus. Nah, dinosaurusnya itu dia bisa jalan, jadi dia sudah ke 4B. Mungkin kalau bisa saya tahu, itu kalau kartunya itu dibeli atau dibuat sendiri? Oh iya, Kak. Saya langsung jawab, boleh, Pak? Bisa, langsung saja. Untuk kartunya ini saya desain sendiri, Kak. Dia punya marker ini saya desain sendiri. Oke. Desain sendiri. Iya, saya desain sendiri, saya pakai ilustrator. Gambarnya itu tadi, saya ambil dari FreePik. Tapi ada beberapa gambar yang saya tidak ambil dari FreePik. Jadi semua resource yang saya gunakan, saya ambil dari FreePik untuk gambarnya. Oke, begini. Nah, ini terus sempat juga saya, nanti saya akan kasih tunjuk juga kartunya. Yang di saya itu dia 4D. Dia tidak 3D. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa tertarik ngambil judul ini kalau sebenarnya di App Store juga sudah ada. Kenapa sampai begitu terus? Kalau mau dibilang fitur, istilahnya fitur yang kelebihan dari aplikasimu ini dibandingkan dengan aplikasi yang sudah ada, itu apa gitu. Sedangkan kalau di aplikasi yang saya pakai kemarin, itu dia, istilahnya kalau bilang 3D dengan 4D, dia lebih bagus yang 4D ya. Yang lebih visualnya, lebih dapet, kah? Iya, iya, iya. Oke. Oke, Kak. Pertama, saya boleh bertanya, Kak, yang dimaksud 4D-nya ini seperti apa ya? Soalnya 4 dimensi itu, saya belum mengerti maksud dari 4 dimensinya. Soalnya yang saya pahami 4 dimensi itu belum terjelaskan. 4 dimensinya ini, 4 dimensinya contohnya, ini kan sama, disitu juga nanti dia ngarakan ke kartu. Nah, saya ngarakan ke kartu, nanti contohnya, apalagi namanya ini, apa tadi saya bilang nih, yang contohnya Singa sudah, Singa ini, kalau saya erahkan ke situ, jadi dia itu bisa di klik, dia bisa berjalan, reality-nya dia bisa berjalan, dia bisa mengalum seperti Cina, dan terus dia, seperti yang Cina, ada pemberitahuan, itu Singa nanti bagaimana, itunya dia punya ini, untuk pengetahuan ke Balita, kan kalau nggak tahu itu lebih ke Balita ya. Nah, maksudnya itu, aplikasimu yang bisa ditonjolkan ke saya sebagai seorang user pengguna, itu apa? Sedangkan kalau mau dibandingkan dengan yang sudah ada, kalau saya lebih milih yang sudah ada. Kalau belum ada, yang lebih spesial dari yang sudah saya pernah gunakan. Oke, Kak. Sebenarnya pada tahap perancangan aplikasi ini, saya awalnya menggunakan animasi, tapi karena, saya merasa kalau animasi itu pertama, kita cuma bisa menekan tombol. Nah, di sini saya menambahkan fitur yang, kadang belum ada di aplikasi Augmented Reality, yaitu fitur, kita dapat berinteraksi dengan buahnya. Dalam bentuk kita dapat melihat, buahnya seperti kayak, ketika kita scroll seperti ini, dia, kita dapat arahkan sesuai kemauan kita. Sedangkan beberapa aplikasi itu, dia belum memiliki interaksi yang seperti itu, Kak. Saya ambil contohnya, saya ambil referensi sih dari aplikasi yang kemarin sempat dibuat sama Aka Yoga, yang at molekul Augmented Reality, di aplikasi itu tidak ada interaksi seperti ini, Kak. Salah satu referensi yang saya ambil. Terus juga beberapa referensi yang saya ambil dari jurnal. Ada yang buat aplikasi tersebut, tapi sama juga, Kak. Fitur interaksinya antara user dengan aplikasi itu belum ada, Kak. Jadi, sekedar menampilkan apa yang ada. Mungkin aplikasi yang dibuat Kak Kiki, mungkin dari aplikasi apa boleh disebutkan? Mungkin developer-nya sudah... Mungkin developer-nya sudah... Artian, begini. Aplikasi yang saya gunakan, intinya kan kita membuat aplikasi untuk dipakai user. Nah, saya sebagai user, waktu itu sempat, sempat, apa istilahnya, wah, wah, kenapa? Karena saya baru pertama kali lihat barang kayak begini. Nah, makanya pada saat ada info tentang di grup itu untuk apa, judul yang mengenai apa yang tadi yang saya sudah penasaran itu, yang tentang tempat di itu, kalau mau dilihat untuk pembuatannya, kayaknya sih hampir sama. Karena untuk cara testing-nya juga itu hampir sama. diarahkan ke kartu. Nah, coba kalau sekarang, apakah kartu itu dia harus posisinya berpapasan begitu ya? Tidak bisa dia ditaruh di lantai atau di atas yang itu, baru dari samping. Bisa juga? Bisa. Nah, kalau begitu kan berarti cocok. Sama dengan yang... Iya. Nah, berarti sama. Nah, itu yang saya bilang. Kalau mau, nanti saya kasih tunjuk kartunya, baru coba dibandingkan ke lebih. Maksudnya, yang sudah ada dengan yang tidak... yang apa, yang buat ini. Kalau nggak salah juga, ada juga dari biologi. Biologi itu, kalau nggak salah Pak Imtardamopoli, dia ada penerbitnya tentang kayak gini juga. Itu coba bisa ditanyakan ke beliau juga. Dan beliau juga kayaknya, kalau nggak salah itu 4B. Nah, itu yang saya mau tahu. Itu yang saya mau tahu. kelebihan apa sih yang ada di sini. Kalau hanya sebatas kasih geret scroll itu, di situ juga bisa. Nah, itu mungkin itu yang harus di... harus apa? Istilahnya, kan mungkin bisa jadi spesialnya untuk... apa, Randi sendiri, gitu. kalau hanya sebatas buat scroll-scroll begitu, di tempat di... nanti saya kasih tunjuk kartunya. Kayaknya kalau saya tidak kasih tunjuk kartunya, kayaknya nanti saya bilang saya tipu-tipu lagi. Intinya ada, ada di saya. Ada banyak store. Aplikasinya sudah tersedia di appstore. kan kalau mau upload ke appstore, kan tidak boleh ada aplikasi yang berbayar. Sorry, crack. Harus lisensi semua. Kalau tidak lisensi, berarti yang... apalagi ini open source. Nah, kayak gitu. Itu kalau setahu saya kalau mau di-upload ke appstore. Nah, kayak gitu. Mungkin kalau bisa ditonjolkan yang soal itu, lebih bagus lagi. Kalau hanya sebatas ini apa, scroll-scroll kayak begitu, terus menjelaskan tentang ini, buah, ini, 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 ini. Berarti masih... kalau mau dibilang kayak mau diadakan surveinya itu, orang pasti akan lebih milih ke 4B. Oke. Mungkin dari yang penjelasannya Kak Kikim yang saya tangkap, sepertinya itu 3 dimensi yang ditambahkan beberapa fitur-fitur animasi, ya, Kak. Kayak tadi, seurusnya, ketanya bisa berjalan, ya. Kalau 3 dimensi, buahnya kan masih kelihatan kotak-kotaknya, dong. 3 dimensi. Oh, mohon maaf, Kak. Saya belum... Iya, iya, Kak. Kalau 4 dimensi, kelihatan seperti buah betulan. Iya, iya. Mohon maaf, Kak. Saya lupa tadi sampaikan, kalau tema dari aplikasi desain 3D, saya sempat bilang tadi simple. Makanya saya ambil buahnya bentuknya seperti ini. Ini namanya, kalau di desain 3D modeling, ini namanya low poly. Jadi dia bentuknya menyerupai, tapi tidak sedetail buah aslinya gitu. Oke. Nah, kalau begitu, sasaranmu ke siapa? Aplikasi ini? Saya tanya dulu. Anak-anak, Pak. Anak-anak. Anak-anak? Anak-anak bisa kenal tomat model begitu, Kak? Tomat, Kak. Apa itu, Pak? Saya tidak tahu kalau itu tomat atau apa. Maksudnya itu, macam itu. Apa kelebihan dari aplikasimu itu? Kalau bicara tentang reality, berarti realitasnya buah itu harus ada di situ. Oke, Kak. Oke. Sip, Adrian. Terima kasih, Kak Gijim. Terima kasih. Mau ditanggapin lagi, Randi? Sudah. Oke ya. Baik, selanjutnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Tidak ada. Itu sepertinya ada yang ngeri sini. Oke. Silakan. Mau bertanya? Silakan. Apakah bisa lebih dari satu kartu di-scan satu kali gitu? Oh, ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Saya sudah menduga ada pertanyaan seperti ini. Untuk saat ini, marker-based augmented reality ini cuma bisa menge-scan satu kartu. Yang saya buat ini masih scan satu kartu. Jadi, dia cuma bisa membaca satu marker atau satu kartu tiap di-scan. Oke. Baik. Ada lagi? Baik ya, jika tidak ada, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi... Saya, 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 Ibu. Oh, ada. Oke, silakan. Oke. Randi, ini aplikasinya bisa menunjukkan kayak penjelasan tentang buahnya atau tidak? Soalnya tadi mati lampu, jadi saya masuk pakai data. Halo? Oke, Nando. Oh, iya. Oke, oke. Untuk aplikasinya ini, tadi saya sudah jelaskan kalau aplikasi ini menampilkan informasi terkait kandungan vitamin yang ada di buah ini. Itu ketika kita menekan tombol info ini di bawah, sebelah kanan. Nah, jadi dia akan langsung menampilkan vitamin-vitamin yang ada di dalam buah ini. Oke, Nando. Bagaimana? Oke, oke. Sorry, sorry. Tadi mati lampu, jadi. Oke, Nando tidak lakukan. Oke, oke. Itu saja, Nando. Iya, Ibu. Baik, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, ya. Sudah tidak ada. Kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab antara penguji, pembimbing kepada seminaris. Untuk sesi ini, kesempatan kesempatan pertama, Ibu yang akan bertanya ya, selaku penguji. Randi, yang pertama ini ya, Ibu, lihat di judulmu ini. Ini kan aplikasi Augmented Reality, AR, pengenalan buah-buahan dalam kurungnya itu Fruitsar, Fruitsar, atau gitu ya. Nah, menurut Ibu, kamu misalkan membuat buah-buahan lalu dalam kurungnya Fruitsar, jadi mengesankan itu, buah-buahan itu Fruitsar, gitu. Padahal yang kamu maksud ini kan aplikasinya namanya Fruitsar, kan? Iya, Ibu. Nah, lalu penulisanmu ini juga tidak konsisten dari, di sini Fruitsar, digabung, hurufnya sama semua, lalu nanti di dalam-dalam laporannya, Fruits nanti AR-nya tuh besar, lalu nanti ada lagi Fruits ada apa, ada strip, lalu AR, gitu. Jadi yang benar itu yang mana ini? yang benarnya yang ini Ibu, digabung. Untuk nama aplikasinya itu sebenarnya digabung Ibu. Hanya kan karena ini juga campuran dari bahasa Inggris, jadi saya pas buatnya agak itu Ibu. Jadi saya kasih tanda strip untuk memisahkan augmented reality-nya. Nah, itu masalahnya. Karena kan kalau di sini, kalau kamu di sini kan ditulisnya buah-buahan dalam kurung Fruitsar. Jadi mengesankan buah-buahan itu, bahasa Inggrisnya itu Fruitsar, kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau dibikin Fruitsarnya itu udah, nggak usah di, apa namanya, jangan dibikin begini nih. Jadi membuat orang salah persepsi. Coba nanti didiskusikan lagi ya. Ini bikin orang jadi salah persepsi, jadi loh, ini buah-buahan bahasa Inggrisnya kan Fruits ya. Kenapa jadi Fruitsar, gitu kan. Nanti coba di cek ya, didiskusikan lagi baiknya gimana. Lalu yang kedua, ini kan di latar belakang, ini kamu menyebutkan bahwa aplikasi ini ditujukan untuk anak-anak ya, untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya anak-anak. Nah, lalu tadi tuh waktu ibu lihat, ibu baca di pengisian kuisioner ya. Nah, di situ kan kamu menjelaskan bahwa kuisionernya ini diisi oleh anak-anak sekolah minggu ya. Iya, ibu. jadi ini sebenarnya ditujukannya ke siapa? Karena kan yang diambil datanya kan cuman di situ aja. Lalu cuman sedikit juga. Lalu di situ juga disampaikan bahwa didampingin, didampingin oleh kamu kan. kalau didampingin kan setidaknya mereka ada yang kasih tahu makanya oh ini, ini gitu kan. Coba kalau misalkan tidak dampingin mereka melakukannya sendiri itu kan hasilnya bisa beda. Jadi kan kamu jadi benar-benar tahu hasilnya itu berdasarkan emang kemampuannya dia aja gitu. Jadi tidak di apa tidak diinterferensi oleh kamu selaku pembuat aplikasi ini. Gitu kan. Makanya itu kan dapet nilainya 10, 10, 10 semua itu ya. Jawabannya kan. Nah itu. Nah itu kemarin caranya gimana itu? Nah kalau itu ibu langsung di kasih coba aplikasinya lalu saya ini ditanyakan dia pakai handphonenya saya ibu. Jadi saya kayak tanya ini ibu apa terus mereka kalau jawab tidak tahu baru saya kasih tahu. Seperti itu ibu. Cara pengujian yang saya lakukan. Kalau tidak tahu baru dikasih tahu. Iya. Tapi ini semua jawabannya iya. Iya ibu. Itu setelah saya gunakan maksudnya itu pertanyaannya pertanyaannya kan terkait fungsional dengan dia punya tampilannya ibu. Jadi setelah saya ujikan aplikasinya baru saya kasih pertanyaan tersebut ibu. Maksudnya gimana? Jadi saya ujikan dulu aplikasinya kasih mereka coba aplikasi tersebut. Nah setelah mereka coba aplikasinya baru saya kasih pertanyaan tersebut. Nah pertanyaannya juga pas menjawab pertanyaan saya juga tuntun ibu. soalnya kan ini anak-anak jadi nggak mungkin mereka bisa mengerti semua pertanyaan itu dengan ini ibu. Dengan baik. Jadi saya menuntun ini tampilannya bagus atau tidak? Ini tombolnya enak ditekan atau tidak? Yang kebanyakan menjawab sih jawabnya seperti itu ibu. jadi ini kuisionernya itu bukan dibuat dulu baru diujikan. Ini kebalikannya. Iya ibu. Soalnya ini kuisionernya lebih mengarah ke fungsi-fungsi yang ada di aplikasinya ibu. Iya maksudnya ibu kenapa dibalik? Biasanya kan orang buat kuisioner setelah buat kuisioner ada apa dari kuisioner itu baru kan disampaikan ke penggunanya kan yang menggunakan yang mengisi kuisionernya itu kan baru dijawab oh iya ibu ini maksudnya saya begini ibu jadi kuisionernya itu karena terkait aplikasinya jadi penggunanya kan harus menggunakan aplikasinya dulu ibu baru bisa menjawab pertanyaan tersebut karena pertanyaan itu terkait aplikasi yang digunakan ibu lah iya toh tapi kan apa pertanyaan yang kamu tulis itu kan kamu buat dulu toh atau kamu ujikan dulu baru kamu buat pertanyaan itu saya buat ibu yang mana dulu saya buat ini buat pertanyaan dulu baru mereka ngisi atau mereka kerjakan dulu baru kamu buat pertanyaan kuisioner oh mereka mereka ini dulu ibu apa ini mencoba dulu baru saya kasih kuisionernya bukan 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 maksudnya ibu gimana ibu saya belum pertanyaan yang kamu buat di kuisioner itu kamu sudah buat duluan oh iya ibu sudah buat duluan baru mereka baca menguji aplikasinya atau kamu suruh mereka menguji aplikasinya dulu baru setelah mereka menguji aplikasinya kamu buat pertanyaan di kuisioner oh saya buat dulu pertanyaannya ibu nah iya itu jadi bolak-balik iya ibu oke lalu ini berarti mereka menguji aplikasinya pakai hpmu iya ibu hp saya kenapa kamu gak kasih pakai hp mereka aja ini sih ibu kemarin soalnya terbatas waktu karena pas saya mengujinya itu sedang ada ibadah juga ibu jadi saya tidak sempat lagi untuk ini menginstall hpnya mereka satu-satu tapi ada juga yang belum memiliki ini ibu smartphone ibu karena saya kasih ini proses ini kan dimulai dari ini ya dari kamu bilang kan tadi itu di apa itu di pengujianmu itu kamu kan share kan share link lalu mereka melakukannya sendiri gitu kan tidak ibu itu untuk tahap distribusinya saja ibu misalnya nanti dia punya aplikasi ini di share melalui link google drive yang kalau misalnya ini saya bagikan ke orangnya begitu ibu yang misalnya dia sudah memiliki smartphone ini saya kasih linknya aplikasi itu biar bisa diunduh ibu nah gimana kamu tahunya link yang kamu berikan itu bisa apa bisa berjalan dengan baik kalau kamu ujinya itu kamu pakai linkmu sendiri pakai hpmu sudah di install sekalian mereka tinggal pakai gimana tahunya jadi kan kamu tidak melalui proses itu kan kecuali kan kalau misalkan kayak udah di playstore kan mereka tinggal install sendiri gitu kan sudah jalan ini kalau saya tahap pertama yang saya uji itu pertama hp saya ini sudah termasuk hp yang agak di bawah karena ini keluarnya tahun 2017 kalau saya tidak salah ingat dan itu standar beberapa standar aplikasi yang saya tahu sekarang itu paling tidak bisa menjalankan android 5 android 5 atau android 6 aplikasi saya ini dapat dijalankan di android itu karena memang dari build unity nya sendiri punya standar seperti itu terus juga didukung dengan hp saya memang yang sudah agak lambat terus saya coba lagi di hp saya yang satunya ini hp saya yang kedua itu Redmi Note 9 Pro yang keluar sekitar tahun 2020 kalau tidak saya ingat jadi saya coba di hp yang lama dengan hp yang agak baru istilahnya karena ini dia menjalankan android pertamanya android 8 jadi dua device itu yang saya lakukan uji coba pertama makanya saya yakin ketika digunakan ke smartphone lain dan kita tahu juga sekarang smartphone kan minimal android nya paling tidak android 7 semua smartphone yang dikeluarkan apalagi pada saat ini seperti itu ibu iya maksudnya ibu kenapa tidak dibiarkan saja jadi kan kamu ngujinya ke mereka-mereka yang punya hp saja kan karena nguji itu kan harus orang yang nguji bukan kita yang nguji iya kalau kamu sendiri pakai hpmu dikasih ke orang lain ya terus didampingin kan nah ini kayak ini ini ya otomatis hasilnya pasti berbeda dengan yang mereka mandiri gitu melakukan pengujiannya sendiri karena kan ini ditujukan untuk anak-anak juga jadi menurut ibu sih lebih valid kalau misalkan kamu membiarkan saja mereka mengujinya sendiri jadi tahu benar-benar yang mereka tidak belum paham itu bagaimananya dari aplikasi kamu ini karena kalau kamu selaku pembuat aplikasi kan udah ngerti lah ya kamu bikin sendiri gitu kan lalu mengenai tadi ya penelitian penelitian sebelum yang sudah dilakukan nah ini kan kamu menyebutkan ada beberapa di laporanmu gitu ya nah mungkin bisa dituliskan disini persamaannya itu apa perbedaannya itu apa supaya yang tadi pertanyaan dari Kikim tadi tuh langsung terjawab dengan data gitu ya kan disini kan kamu ada menyebutkan nih beberapa penelitian sebelum yang sudah dilakukan gitu kan tapi kan gak ngerti yang mereka lakukan tuh sampai dimana yang bedanya sama punya kamu tuh apa kan disini tidak ditulis jadi kamu bikin tabelnya misalkan kayak apa ini aprial yoga gitu kan dia membuatnya apa persamaannya dengan kamu apa perbedaannya itu apa gitu ini bu kalau untuk itu ada di paragraf terakhirnya bu saya buat dari seluruh penelitian terdahulu yang telah dibahas penelitian tersebut memiliki kelebihan seperti aplikasi tersebut dapat dijalankan pada perangkat kelas menengah atau mid range tapi kan disini masih secara umum bikin aja tabel misalkan penelitian ini persamaannya dengan kamu penelitian ada beberapa penelitian yang disini yang kamu catut itu aja ditulisin aja supaya kan kelihatan oh yang mereka bikin tuh ini loh bedanya sama punya kamu ini persamaannya ini terus yang penelitian berikutnya bedanya ini samanya disini jadi kelihatan orang tuh gak menebak-nebak jadi kamu kan menjelaskannya itu pakai data kan bukan pakai asumsimu gitu jadi sudah kelihatan nah lalu nih beberapa nih kayak yoga ini kamu gak cantumkan di apa di daftar pusta kamu nih gak ada nih itu skripsinya kayak yoga iya iya tapi kan kamu harus cantumkan karena kamu pakai dia punya data disini harus cantumkan di skripsimu di daftar pustaka lalu berikutnya tadi ya pemilihan yang tadi tuh yang disampaikan oleh Kikim tadi itu juga pertanyaan ibu tuh yang buah itu ya tadi kamu menjelaskan bahwa kamu memilih apa buahnya itu kan yang masih bentuknya itu masih belum sesuai dengan bentuk aslinya kenapa dipilih yang itu kenapa gak milih yang sama aja sesuai aja sesuai dari konsepnya aplikasi ini bu jadi dia simple makanya yang sesuai dengan konsep simple itu adalah bentuk reading model low poly bu karena ini kan ditujukannya untuk anak-anak kecil ya ya kan kan ditujukan untuk anak kecil kalau misalkan mereka melihat buah luko ini beda ya sama buah aslinya itu kan nah ini buah apa ini nah itu kan malah akhirnya membuat persepsi mereka tuh tentang buah jadi berbeda kan gimana itu menjelaskannya atau gimana iya kalau maksud dari itunya bu sebenarnya dia kayak menunjukkan bentuk umum dari bendanya jadi kayak misalnya alpukat bentuknya kira-kira seperti ini seperti ini kemungkinan apa kayak bentuknya terus kayak misalnya jeruk atau lemon atau pisang bentuknya seperti ini jadi bentuk sebenarnya bentuk asli dengan bentuk yang ada di aplikasinya itu beda tipis ibu cuma kalau yang asli memang dia jauh lebih kalau istilahnya HD bu jadi aplikasi yang saya buat ini ada bentuk 3D modelnya itu sebisa mungkin menyerupai bentuk aslinya tapi lebih di persimple ibu makanya saya pakenya loh Woli tadi kan seperti yang disampaikan Kikim dia bilang ibu belum pernah lihat juga ada yang sudah sama persis seperti bentuk aslinya itu pakai apa itu aplikasi apa atau model apa nah coba Kikim ada gak masih ada ini nih aplikasi yang saya pakai saya tunjukkan oh sorry pengaturan di kameranya saya tunjukkan dinosaur for your place coba lihat bentuknya Kikim hmm Oke, terima kasih, Cikim. Mungkin alasannya bisa dijelaskan, Sandi. Terus di sini, di laporannya ada nggak dituliskan? Yang tadi kamu menggunakan bentuk yang sederhana. Menggunakan apa itu tadi? Di laporannya ada nggak? Ada, saya cantumkan. Simpel. Di mana? Di bagian mana? Di konsep, Ibu. Konsep di metodologi. Di alaman berapa? Saya cek dulu. Nah, ini Ibu. Di bab empat sih, Ibu. Di tahap konsepnya. Di sini saya katakan dirancang agar memiliki tampilan yang menarik dan simpel, Ibu. Agar mudah dipahami. Iya, maksudnya. Tapi kan di sini kamu tidak bilang menggunakan apa. Gitu kan? Nah, kalau di sini simpelnya malang. Kalau menurut Ibu ya. Coba lihat buah-buahan. Coba tadi kamu ini. Coba share screen demonya. Coba tampilkan semua buah yang sudah kamu buat. Ini, Ibu. Nanas. Ada nanas. Kalau ini ya, agak ini ya. Agak kelihatan lah nanasnya itu. Coba yang lain. Ada pisang, Ibu. Kalau pisang ini ya, lebih jelas ya. Tadi itu yang, apa itu? Jeruk ya. Coba jeruk. Jeruk itu kan bentuknya kayak tomat tadi itu. Coba. Mungkin karena dari warnanya sih, Ibu. Nah, itu. Nah, itu Ibu nyangkainya itu kalau nggak apel. Apel itu kalau Ibu melihatnya, bukan jeruk. Nah, kalau misalkan kayak begini kan kamu malah bikin anak-anak jadi ini kan. Jadi salah persepsi nih. Masa jeruk? Kayak begitu. Nah, kalau ini apa ini? Apa ini, Ibu? Nggak tahu Ibu ini apa. Ya, kelihatan bawahnya itu. Apa itu? Coba klik ininya. Ketunjuknya atau apa? Nah, itu. Malah ini nggak mirip apel ini loh, menurutnya. Nah, karena ini kan ditujukan untuk anak-anak ya. Kalau misalkan anak-anak salah mempersepsikan loh. Bu apel kok begini ya. Padahal kenyataannya apel nggak begitu. Nah, itu kan kamu jadi salah ini mengarahkan anak-anak ini. Gimana? Bukan memberi pengamah-mahaman yang betul lahirnya. Malah jadi salah persepsi anak-anak nyata. Nah, jadi coba nanti buah-buahnya itu diusahakan semirip mungkin dengan buah aslinya. Nah, itu ya. Kita coba yang lainnya. Bawahnya ada apa lagi tadi? Ini, boleh saya jelaskan sih Ibu? Boleh saya jelaskan Ibu? Boleh. Salah satu alasannya juga saya ambil ini. Bentuknya simpel begini. Karena untuk 3D modelnya sendiri itu, Ibu, resourcenya jadi besar Ibu. Jadi dia butuhkan resourcenya yang besar, tinggi. Mengapa saya ambil ini? Supaya lebih ringan. Karena semakin besar atau semakin realistik tampilan dari objeknya itu, semakin besar juga Ibu, dia punya resourcenya. Iya sih. Jadi supaya dapat dijalankan di HP midrange itu, makanya saya ambil resourcenya yang kecil-kecil Ibu, supaya tidak terlalu membebani smartphone atau perangkat dari penggunanya Ibu. Tapi ya diusahakan kan yang sesuai ya. Kalau misalkan nggak sesuai, memang tujuanmu tadi akhirnya jadinya nggak nyampe kan. Tujuannya pengen membuat anak-anak paham makan buah, akhirnya salah persepsi tentang buah. Harusnya anak-anak tahu buah jeruk itu orange, akhirnya tahu itu jeruk itu luka, ini jeruk ke apa. Jadinya kan tujuan awalnya itu akhirnya nggak didapat. Coba lainnya. Jeruk ini apa, lemon ini udah mirip ya. Nggak mirip. Coba yang lainnya. Ini ada. Ini stroberi. Oke. Stroberi ya udah oke lah ya. Terus coba yang lain. Sudah semua sih Ibu tadi. Oh mangga, mangga. Sama Alpukat belum. Ini Alpukat ini malah kayak mirip Pir. Kalau Pir warnanya keren ya Bu? Iya agak, kan Pir kan agak, ada Pir yang agak hijau juga Pak. Ini bentuknya Pir tapi namanya Alpukat. Apa warnanya Alpukat. Coba yang lain. Ini yang terakhir Ibu, Mangga. Nanti mungkin ini ya, pemilihan warnanya juga nanti diperhatikan. Tadi kan yang membuat salah persepsi di jeruk itu kan warnanya yang merah gitu ya. Bukan orange. Terus di apelnya itu kayaknya kan kurang besar apelnya itu. gitu nanti itulah apa-apa yang bisa dibuat lebih mirip. Nah dibuat lebih mirip aja ya. Tidak Ibu. Oke selanjutnya. Nah itu proses pembuatannya itu yang kamu buat sendiri itu yang mana? Semuanya Ibu. Aplikasi ini keseluruhannya saya buat sendiri Ibu. Kecuali kayak gambar-gambar ini itu yang saya ambil resourcenya dari Freepik. Gambar yang mana? Yang background-background tadi itu? Iya, backgroundnya buah ini Ibu. Backgroundnya buah-buahnya. Ini. Nah itu saya ambil dari Freepik ya Ibu. Itu diambil. Iya. Jadi yang kamu buat itu yang? 3D modelnya Ibu sama desain markernya. Desain markernya itu yang mana? Yang ini Ibu. Markernya ini yang sedang kelihatan ini Ibu. Oh yang ini. Jadi. Karena markernya itu juga dibuatnya enggak bisa kayak satu ini aja Ibu. Nanti dia tertumpuk jadinya. Satu ini itu maksudnya gimana? Satu model Ibu. Makanya warnanya saya berubah-berubah terus latar belakangnya agak mirip tapi untuk posisinya itu diubah Ibu. Jadi untuk markernya ini kan dia punya aturan itu ada, tidak boleh ada kesamaan begitu. Tidak boleh ada kesamaan dengan apa? Antar markernya Ibu maksudnya. Jadi masing-masing marker itu harus punya bentuk yang berbeda dengan yang lainnya begitu Ibu. Marker yang lain. Oke nanti-nanti Ibu yang ini saat sidang aja baru ditanya. Oke lalu apa lagi ya? Kan ini ada dua ya di sini kan? Ada market, ada pakai yang market, ada yang tidak kan? Kenapa kamu memilih yang pakai market? Masalahnya di kemampuan saya Ibu. Soalnya kemampuan saya belum sampai ke tahap yang markerless itu Ibu. Bedanya itu apa? Kalau dia bisa mendeteksi ground plane namanya Ibu. Ground plane itu bidang datar gitu Ibu. Jadi kalau misalnya dia sudah deteksi bidang datarnya baru kita bisa menampilkan objeknya. Kalau tidak dia tidak bisa. Jadi nanti kayak posisi objeknya itu akan berantakan. Karena dia mendeteksi apapun yang mirip menyerupai ini, bidang datar dia akan deteksi Ibu. Jadi kalau misalnya bidang datarnya tidak stabil, dia akan pindah-pindah gitu Ibu buahnya. Objeknya akan pindah-pindah gitu Ibu. Makanya saya pakai yang markerless juga Ibu. Supaya lebih jelas begitu ground plane-nya. Ini kan bisa disebut juga ground plane namanya Ibu. Markirnya. Ada ini enggak? Ada persyaratan-persyaratan khusus enggak? Waktu membuatnya. Iya Ibu. Itu salah satu yang tadi saya jelaskan itu enggak boleh ada kesamaan antara masing-masing marker. Terus perbedaan warna. Perbedaan warnanya. Jadi kayak kontras warna antara markernya itu juga harus ada Ibu. Misalkan kalau yang kamu buat itu perbedaan antara apa dan apa? Ini Ibu contohnya. Mangga dengan alpukat warnanya agak beda. Kontras warnanya beda Ibu. Terus kayak misalnya dengan stroberi ada perbedaan warna. Ya kalau post stroberi ya jelas tuh karena bedanya kan ini kan. Iya. Jadi kan itu yang ke- Apa yang perlu diperhatikan kan buah-buah yang berwarna hampir sama tuh. Kayak misalkan di sini tuh antara alpukat dengan mangga gitu kan. Terus antara jeruk dengan apel gitu. Kalau pisang stroberi kan tadi enggak. Iya. Ini lagi Ibu. Ada satu lagi Ibu yang belum saya jelaskan. Apa itu? Terkait markernya itu. Syaratnya itu ada bentuk-bentuk yang kayak apa kayak spesial bukan spesial sih. Berbeda daripada marker yang lainnya. Ya kayak misalnya bentuknya di dalamnya makanya saya kasih masuk gambar buah mangga, gambar buah nanas itu sebagai ini Ibu. Namanya itu tempat untuk menaruh fitur. Fitur dari augmented reality-nya itu. Itu kayak tempat dimana nanti airnya ini membaca. Apa sih kayak menaruh. Apa ya? Fitur-fitur. Dia kayak menaruh tempat ininya Ibu. Membaca ini. Kalau ini buah mangga, ini buah ini stroberi, ini buah apel gitu Ibu. Sebagai penandanya gitu ya. Iya penandanya Ibu maksudnya. Oke. Ini sudah baik sih. Ini hanya ini saja tadi. Tadi Ibu yang komentarin itu antara buah ini saja. Iya Ibu. Buah apel itu jeruk sama apel itu tadi itu malah apelnya kecil, jeruknya yang besar. Malah apa, nah itu yang karena kan tujuannya tadi kan untuk membuat pengetahuan anak-anak itu jadi lebih baik tuh. Kalau misalkan gambarnya itu berbeda tuh kan malah mereka tuh nanti, loh kok buah jeruknya gini ya beda sama jeruk yang beneran gitu. Ya setidaknya mirip lah ya. Jangan berbeda jauh. Oke dari Ibu, Ibu Kira setelah itu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Hendra selaku pembimbing kedua. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Ratna atas kesempatannya. Oke. Tadi ada beberapa catatan. Yang pertama saya mau ingatkan Randi soal apa namanya perbandingan antara apa yang sudah dilakukan terdahulu dengan yang Randi lakukan, dia punya kelebihan dan kekurangan, aku nanti dibuat dalam bentuk tabel. Terus dari sisi aplikasinya, ya nanti dipertimbangkan lagi pemilihan warnanya biar supaya dia ada pembeda sedikit. Terus ya memang kemarin diskusinya sampai mengambil seperti ini karena pertimbangan adalah resource yang digunakan. Karena kalau misalkan kita mau render juga kayak seperti contoh yang tadi Kikim sampaikan, kan itu butuh komputer yang dengan resource yang tinggi begitu. Nah, intinya pada kasus ini, karena memang tujuannya adalah anak-anak, at least dia punya bentuk sudah menyerupai, itu sudah kita asumsikannya sampai situ. Tapi memang perlu di, makanya itu perlu ada pengujiannya juga, apa namanya, untuk ditanyakan ke anak-anak, apakah memang mereka mengenali buah-buahan itu. Jadi, kayaknya menurut saya itu nanti dia punya, apa, dia punya kuisioner itu, atau dia punya daftar pertanyaan itu, dispesifikan per buah. Jadi, apakah mereka kenal ini sebagai mangga, ini sebagai jeruk, atau apa begitu. Nah, terus, menarik tadi persoalan mengenai 3D dan 4D, kalau 3D itu ya kan bangun ruang, jadi sumbunya X, Y, Z. Kalau 4D ya dia ada tambahan waktu, jadi makanya kalau kita pakai, kalau 4D itu dia lebih ke virtual reality, itu virtual reality kan kita seperti berada di dunia yang lain, jadi, apa namanya, dia sudah ada sumbu yang lain yang ada di situ. Nah, jadi kalau, tapi, itu saya tangkap, tapi kalau pada saat tadi yang Kikim tampilkan dia punya contoh, ya itu memang pure augmented reality, karena, tapi kalau saya lihat, untuk menghasilkan objek yang sudah dengan gerakan seperti itu, itu rendernya pasti lumayan. Ini kemarin itu diskusinya sampai, objeknya itu bisa diputar-putar itu. Kalau yang sebelumnya kan kemarin yang yoga itu, kayaknya objeknya itu tidak bisa diputar-putar, kalau tidak salah. Nah, jadi ini ada tambahan, tapi nanti itu Randi masukkan di laporan, apa namanya, objeknya itu, ya intinya kelebihan yang sudah dibandingkan dengan yang yoga punya. Dan kalau misalkan ambil yang lain juga, Randi punya kekurangan juga, nanti disebutkan juga, supaya nanti itu dikumpulkan, yang tidak bisa dilakukan, dan dimasukkan ke dalam saran. Ini sudah yang kedua, kalau saya tidak salah, mahasiswa mengambil topik mengenai augmented reality. Tapi yang utamanya itu memang betul tadi, karena kalau saya lihat juga sendiri, dia punya warna orange itu tidak orange banget lah ya, istilahnya maksudnya dia punya jeruk kah itu. Jadi itu yang perlu diperbaiki, terus kalau saya juga saran tuh, perlu pada daftar pertanyaannya tuh harus ditanyakan, kira-kira mereka kenal tidak buah itu begitu, kalau kita sudah, dan apa namanya, markernya itu mereka bisa tahu tidak. Tapi yang bagus ini, markernya itu sudah dalam bentuk buah begitu, artinya sudah dalam bentuk seperti dengan objeknya. Kalau yang selama saya tahu, banyakkan objek dari augmented reality, yang dalam taraf skripsi, itu memang markernya itu masih seperti QR code, jadi dia masih abstrak begitu. Nah ini sudah dikembangkan lebih bagus, dia punya marker itu sudah dalam bentuk memang buah, lebih bagus lagi kalau dia dibuat dalam bentuk buku, supaya nanti kan bisa dia tidak tercecer yang satu dengan yang lain. Nah saya punya komentar itu saja, jadi nanti yang pertama adalah, itu tadi yang komentar dari Ibu Ratna, tolong Randi pertimbangkan, perbaiki itu gampang saya, tinggal nanti buatkan tabelnya, terus mengenai warnanya, supaya nanti tinggal disesuaikan warnanya, terus di dalam daftar pertanyaannya itu nanti ditambahkan itu, poin setiap buah itu, pengenalan dari setiap buah. Itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Ratna, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yata. Saya setuju sekali itu yang pesioner yang mengenai perbuahnya, karena kan objek yang diteliti itu kan tentang buahnya sendiri itu, jadi pas sekali memang itu ditanyakan. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Fridolin, selaku pembimbing pertama. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Saya juga setuju sekali Ibu. Dengan Ibu dan Pak... Siapa? Aduh, Pak Hendra. Aduh, astaga. Bisa lupa tuh. Aduh, minta maaf Pak Hendra. Aman, aman. Ya, jadi pertama-tama saya minta maaf, saya dari tadi tidak mengikuti dengan full ini. Seminarnya Randy ini. Tapi beberapa pertanyaan tadi Ibu Ratna, kemudian dengan Kikim, kemudian dengan Pak Hendra, yang tadi sudah dimasukkan, sangat bagus. Jadi memang awalnya, saya kalau terkait yang pengujian, memang awalnya itu saya sempat diskusi dengan Randy, yang saya hirkan, Randy. Yang apa namanya, saya minta supaya bisa tidak diuji kalau misalnya ada anak-anak yang melalui aplikasi ini, mungkin sebelumnya dia belum mengenal buah ini, dia bisa tahu buah ini tuh apa. Nah, cuma apakah itu, apakah diperoleh, bisa diperoleh data seperti itu, itu yang saya tidak follow up lagi. Bagaimana, Randy? Gimana itu? Ada kondisi yang seperti itu atau tidak? Ada sih kemarin, Pak. Oh, ada. Oke. Jadi ada yang kayak misalnya, dia belum tahu, terus pas di binanya itu dikasih tahu, pas dituntunnya dikasih tahu, Pak, nama buahnya apa gitu. Buah apa tuh? Kemarin, di buah stroberi sih, Pak. Itu buah-buah jarang di Manukari. Itu buah yang diberi Manukari jadinya. Ya, artinya bagusnya kalau bisa pengujiannya sampai, artinya ini untuk menentukan apakah Ibu punya penggunaan air ini bisa membantu anak-anak untuk lebih mengenal buah. Dari yang sebelumnya tidak tahu, menjadi tahu, misalnya seperti itu. Terus pembedaan yang tadi memang yang kalau lihat dari sampel jenis buah yang dimasukkan memang sebetulnya bisa dilihat terbedaannya signifikan. Tapi kalau misalnya buah yang sama kayak tadi, strawberry misalnya dengan raspberry gaya merah itu. Itu kan sama-sama warna merah, beda-beda tipis itu. Jadi jeruk sama apel, Pak. Yang agak bingung. Oh, jeruk sama apel. Tapi kalau aslinya kan beda jauh. Mana-mana itu, Pak? Coba mana yang jeruk? Ini apa? Ini Bapak tebaknya apa? Kalau saya tebaknya ini apel. Saya juga apel. Tomat, tomat. Makanya tomat. Itu jeruk tadi katanya. Tomat. Ini juga yang tadi saya mau bilang. Jiko punya markernya itu kan warna kuning. Iya. Kenapa di buahnya dia jadi warna orange? Itu, Pak. Nah, di layar jadinya orange. Saya tidak tahu ini masalah warna. Di HP saja, Pak. Tapi paling tidak untuk yang begini-begini, sama kan antara market dengan dia punya tiga dimensinya. Baik, Pak. Siapa? Kasian anak-anaknya dong bingung. Ini kenapa? Oh. Dia tidak konek ini antara market dengan yang ini. Wah, bahaya ini. Baik, Pak. Nanti, kalau salah saya, ini masih bisa direvisi-direvisi saja. Baik, Pak. Siap. Saya sih paham dengan yang tadi yang seperti yang Pak Henry bilang. kalau kita mau bikin sampai dia smooth-smooth sekali ya itu. Rendernya juga. Taptopku menangis, Pak, nanti. Modal besar, ya? Iya, Ibu. Lantai saja. Ini kan di jurusan. Setuju, setuju, setuju. Kita adakan komputer yang high-stack sedikit, lah. Berkomputer, kayaknya. Ya, nanti di lab, tuh. Di lab, supaya anak-anak yang TA bisa pakai. Yang skripsi. Ya, jadi itu dari saya, untuk, apa namanya, laporan, saya tidak, tidak, tidak banyak. Saya, saya, apa, dari sisi tata tulis, saya puas, lah, dengan, dengan penulisanmu. Kemarin, saya, terakhir, saya info ke kamu, kan, saya coba-coba tes masukkan di turnitin, itu. Dan hasilnya bagus. Tingkat kesamanya minimal. Masih di bawah, eh, kemarin saya bilang, kok, berapa, ya? 16 persen, Pak. Ya, di bawah 20 persen, itu. Jadi, ya, oke, lah. Ya, untuk, untuk, kadang-kadang kalau orang lain tanya, barang ini sudah ada, kenapa bikin-bikin lagi, ya. Saya mau bilang, biasa orang IT bilang, ya, karena saya bisa bikin, ngapain saya harus ambil yang sudah jadi. Kadang-kadang begitu. Itu anak IT punya gaya sombong-sombongnya, itu biasa di situ. Ya, tapi, kalau saya sih melihat dari dari sisi ini, dari sisi perbandingan antara yang kamu punya dengan yang yoga punya, karena yoga punya kebetulan saya lupa, saya yang nguji atau saya yang pembimbing kedua, ya. Kayaknya nguji, ya. Antara yoga punya, dari sisi markernya, jauh lebih menarik yang ini. Kalau yang yoga punya kan masih pakai QR code, kemudian tidak ada interaksi. Kita tidak bisa tidak bisa ngapa-ngapain di situ. Cuma bisa kasih kameranya ke sana, gambarnya muncul, sudah selesai. Kalau yang sekarang, ada interaksinya. Kita bisa lihat apa informasi terkait buahnya apa, dan lain-lain. Jadi, bagi saya itu, itu sudah ada kemajuan, progres di situ. Ada yang membedakan punya kamu dengan yang sebelumnya. Mungkin dari saya itu saja. Jadi, dilihat saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh, ditanyakan oleh teman-teman, ditanyakan oleh Ibu Ratna selaku dosen penguji, kemudian saran-saran yang dimasukkan, mana yang memungkinkan untuk diperbaiki, diperbaiki. Begitu ya, Randy. Siapa? Pak, saya tambah satu, Pak. Yang tadi itu, yang judul itu loh, yang buah-buahan itu di dalam kurungnya itu. Itu yang bikin nanti salah persepsi, itu yang gimana ya? Itu yang mana ya, Randy? Kan judulnya itu. Kata fruit airnya, Pak. Yang di judul. Kan buah-buahan dalam kurung itu kan fruit air, gitu kan. Oh, oke, oke, oke. Nah, itu kan tadi pas pertama saya baca, kemarin pas dikasih apa, dikasih laporannya ke saya, saya langsung, hah? Apa ini maksudnya? Jana gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi kan mengesankan bahwa apa, itu tuh bahasa Inggrisnya dari buah-buahan, gitu. Padahal kan bukan. Padahal kan itu aplikasinya, nama aplikasinya itu. Nah, mungkin itu dipertimbangkan lagi. Penulisannya itu sebaiknya tidak seperti itu. Atau mungkin kita tulis gini saja, kah? Mungkin Pak Hendel juga kalau ada idea, artinya tulisnya hanya fruit air, garis datar, aplikasi akumateriality pengenalan buah-buahan berbasis mobile menggunakan Unity. Ah, itu boleh. Bisa juga kayak gitu. Ya. Jadi jangan ditaruh bersampingan dengan buah-buahan itu. Oh, iya, iya. Iya, kan? Soalnya namanya juga fruit, kan? Jadi salah perseksi, kan? Betul. Ya, kalau bikin dalam kurung memang betul. Iya, kan? Betul, betul. Sebenarnya jadi bahasa Inggrisnya dari buah-buahan itu jadi itu. Ya. Iya, iya, iya. Akhirnya jadi salah. Iya. Nanti Randy bilang dia pakai bahasa Sweden lagi. Ya sampai bahasa Inggrisnya ada yang berbeda, kah? Baik, ibu. Ya, jadi diganti saja tadi, Randy. fruit far, kemudian garis datar setelah itu baru aplikasi augmented reality pengenalan buah-buahan berbasis mobile menggunakan Unity. Gitu saja. Gampang lah itu. Nanti saya tuliskan di sini saja. Tuliskan lagi. Oke. Sip. Baik, dari saya itu saja. Saya kembalikan ke Bu Ratna, selaku moderator. Makasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Visualin selaku pembimbing pertama. Baik, setelah kita tiga sesi, ibu akan membacakan berita acara seminar hari ini. Berita acara seminar skripsi. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 bulan Desember tahun 2021 bertempat di ruang virtual dari jam 10 sampai selesai. telah dilaksanakan seminar skripsi atas nama Randi Obrian Lewi MIM 2017 65035 dengan judul skripsi aplikasi Augmented Reality atau AR pengenalan buah-buahan berbasis mobile menggunakan Unity. Dengan catatan seminar berjalan dengan baik dan dapat dilanjutkan ke ujian skripsi dengan catatan memperbaiki tadi saran-saran yang telah diberikan saat seminar. Demikianlah berita acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya moderator sekaligus penguji Ratna Jita SMP pemimpin pertama Fidelin FIT S.KOM MSK pemimpin kedua Christian Dui Sengra S.P.NCS Demikianlah seminar kita pada hari ini kita berikan applause kepada saudara Randy Selamat ya Randy Randy Selamat Randy Selamat Randy Randy Keksi Randy Kelihat Randy Kelihat Randy Saya pernah lihat aplikasinya itu Kak Animal 4D Iya Animal 4D Plus Bisa keluar Bisa makan Itu render Luar biasa Betul Kak Kalau Kakak setuju ke aplikasi itu saya pernah buka aplikasinya pas saya lagi cari referensi hanya kan karena saya kemampuannya terbatas dan itu develop aplikasinya butuh banyak orang Jadi Sarang-sarang saya pada saat ini yang harus dikira-kira itu tujuan aplikasi untuk anak di bawah 10 tahun kalau nah jadi kasih jelas buah-buahnya nanti di sidang siap ya Randy itu masukan-masukan dari teman-teman itu nanti dipertimbangkan nah itu kan buat memperkaya pengetahuan kamu saat nanti akan sidang jadi sebenarnya saat seminar ini semakin banyak pertanyaan yang mengkritisi aplikasimu semakin bagus karena saat seminar ini belum dinilai jadi ini kan saat di sidang kamu sudah bisa mempersiapkan oh kira-kira yang ditanya nanti kayak begini kayak begini nah itu kan malah semakin bagus daripada kamu saat seminar ini gak ditanya apa-apa cuman diam-diam gitu kan oh aman-aman setelah sidang baru tanya ini tanya itu bingung nah gitu itu itu baru cari jalan gitu ya jadi gak apa-apa yang tadi tuh perbaikan-perbaikan yang bisa diperbaiki diperbaiki yang tidak bisa berarti kan kamu sudah bisa mempersiapkan apa jawaban yang bisa kamu sampaikan kepada penguji nanti saat sidang gitu ya jadi gak masalah gitu ya jadi selamat ya buat Randy selamat Bapak selamat Ren Randy Randy langsung bikin metaverse Randy langsung bikin metaverse Fernando ditunggu kopinya Lee mana Pak Fridolin ampun kok ada Pak Majan lagi situ Pak Fridolin bisa aku anak jadi selamat Bapak anaknya sudah selesai ya terima kasih tinggal sedikit lagi untuk pembimbingannya Randy baru sesuatu mana aduh 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 ada jadi ada oke baik ya Randy selamat tadi ada seminarnya terima kasih juga buat Bapak-Bapak pembimbing beserta audiens yang sudah mengikuti seminar pada hari ini selamat siang semua Ibu izin keluar ya makasih selamat siang makasih Ibu saya juga jalan saya juga keluar Randy nandu ready kok bikin gue ini terpotong boleh laptopku belum sanggup terima kasih nanti saya bantu bentuan dana oke Bapak 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 kenapa ini bapak bapak Teknik informatika Bagaimana ini Apakah bisa keluar Bapak keluar kan Bapak keluar Bapak keluar Bapak jadi paus Tadam